selamat menikmati strawberry, aduh ini pasti udah sering sih tapi ini kita akan berbuat beda karena kita menggunakan produk all in dan produknya dari goldenfield jam nah disini buatnya simple, gampang ada 3 kali proses pemasakan tapi juga pengbutuhkan waktu yang sama nah jadi pokoknya kita buat ini supaya simple mungkin biar sobat goldenfield di rumah semua itu gampang ngikutin kita ya, benar banget nah ini kita udah siapkan disini sudah ada 3 step pertama kita ingin untuk bahan pisang idenya, kemudian kita buat untuk bubur susunya bahan yang ketiga kita buat untuk keluar strawberry nya, itu semuanya simple, nanti wah banyak banget bahan yang harus disiapkan enggak juga, karena kita cuma cukup beberapa bahan aja karena ini juga bahannya umum yang biasa ada di rumah sobat goldenfield semua nah yuk, mau coba 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 ayo coba coba, oke oke kesini nah kita sudah punya pisang kurang lebih 6 sampai 8 biji ini yang pertama kita kekokokan adalah kita kukus pisangnya terlebih dahulu sampai layu atau matang ya nah kita kukus kurang lebih kita kukus dia 10 menit dan disini jenis pisang yang digunakan kita juga pisang raja kalau pisang raja pakai pisang uli atau pisang kepok pun gak masak yang penting pisang yang setelah dimasak itu ngeset atau tidak lembes boleh pisang raja nah ini kita kukus dulu selama kurang lebih 10 menit oke, oke sambil nunggu ini matang kita buat kulit pisang ujungnya nah ini Safiya sudah siapkan kakak Javir nah disini sudah ada tepung kapiota tepung beras dan tepung kapiota kita masukkan ke dalam panci lalu selanjutnya kita masukkan gula pasir setelah itu ada garam jadi ini semua dimasukin ya Javir ya ya ini semuanya tinggal dimasukin aja dulu nah ini kemudian kita menggunakan Collins Deep Glace lu kan baru tau kan bikin kulit pisang hijau pakai coklat Collins Deep Glace nah pasti Sobat Golden Feel di rumah semua gak kepikiran nih tapi kalau kita memikirkannya karena kita mau sesuatu yang beda dan pastinya enak buat Sobat Golden Feel dulu di rumah jadinya kita ciptakan ciptakan nah ini dia kita masukkan nah mantep tuh udah tinggal masuk semua bahan tinggal diaduk rata sebentar ya diaduk rata sebentar kemudian ditambahkan lagi airnya nah dan jangan lupa yang terakhir kita ada pasta 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 grinti atau pewarna hijau juga boleh sobat Golden Feel kalau tidak ada pasta bisa juga diganti dengan pewarna hijau tinggal dituang aja diaduk nah kurang lebih setengah sendok teh ya kurang lebih setengah sendok teh aja oke nah ini sebelum dimasak kita aduk dulu biar dia tidak menggumpal jadi memang kita aduk rata biar dia, aduh cakep tuh warnanya tuh Sobat Golden Feel jadi pewarnaan ini sendiri bebas ya kalau misal Sobat Golden Feel mau rasa pisang pink, pisang merah terserah tuh kulitnya tinggal diganti dengan misal kalau pisangnya mau rasa susu boleh diganti dengan deep glaze nya oleh rasa milky ya jadi rasanya itu lebih rasa susu banget gitu nah ini sudah rata kita aduk kemudian terus sampai benar-benar rata Sobat Golden Feel ya karena takutnya di bawahnya ini itu tadi karena dicampur air tepung beras atau tepung dan tepung tapioca nya ini suka ngendep di bawah ya nah jadi di aduk terus sama piras sampai rata nah setelah udah dicampur rata kayak gini kita boleh nyalakan apinya kita pakai api kecil aja api kecil diusahakan kita sarankan untuk menggunakan panci anti lengket ya apalagi anti lengket ke mantan eh salah ya eh ngomong-ngomong ini kita kuasa hari keberapa ya ini hari ke 4 ya hari ke paskuasa wih kita masih semangat dong nemenin Sobat Golden Feel semua tiap hari kita buatkan menu-menu spesial dari Golden Feel pastinya ya pastinya kita membuat suatu inovasi baru untuk Sobat Golden Feel di rumah yang tidak pernah terpikirkan ya selama ini mungkin selama ini mungkin apinya bosen mah iya nah iya karena mungkin kepikiran ya Sobat Golden Feel kok Collins deep glass ini kepikirannya kan cuma buat gue iya cuma buat donat tapi ternyata bisa juga untuk bikin adonan tradisional juga seperti salah satunya adalah kulit pisang hijau ya udah inovatif banget ya sekarang jadi produk itu banyak jadi kalau kita korek inovatif pasti pada bingung nih para Sobat Golden Feel di rumah semua tapi kalau sekarang kalau ngikutin terus sosial medianya kita itu banyak banget ya aplikasi informasi tentang produk itu enggak kurang-kurang setiap hari kita kasih tahu nah ini balik lagi ke sini ini aduk terus ya Fira ya aduk terus sampai dia benar-benar matang atau sudah menggumpal di sini ya terus diaduk terus diaduk tapi jangan terlalu besar takutnya dia Sogong ya atau gosong Sogong Sogong bahasa banget gue kemudian kemudian nah ini sudah mulai menggumpal sudah memang mengental atau menggumpal ya, nah kalau udah seperti ini agak rawan ya Sobat Golden Feel jadi memang harus terus diaduk ya, boleh kalau lagi puasa kan sambil nyari amal sambil ngelirit juga boleh ya ngaduk sambil nyanyi-nyanyi sambil salawatannya, setelah yang bikin makanan biar nggak kegoda nanti ya nah aduk terus, tuh sudah mulai menyatu-menyatu manja dan warnanya ini luar biasa ya aromanya nih, Sobat Golden tuh nih saya kasih lihat ke kamera nih, aduh aromanya tuh wangi banget ya kamera tuh senyum nggak? enggak dong, kameramennya yang senyum-senyum doang nih kayaknya nih nah ini wanginya enak banget, kita aduk terus sampai benar-benar dia matang dan ngegumpal sempurna ya jadi satu, nah udah nih terus, ini udah sebentar lagi matang kayaknya Shafira ya, ini sebentar lagi matang nah sering-sering ini juga bisa banget buat ide jualan sih sebenernya jadi misal ada yang tanya, set light-nya berapa nih gitu sebenernya kalau ininya kulit bahan ini juga bisa di-stock ya bisa di-stock, jadi Sobat Golden Peel semua di rumah tinggal buat aja bahan kulitnya begitu udah jadi simpan kulkas, udah dingin simpan kulkas besok kalau mau buat tinggal kasih pisang lagi, digulung menggunakan adonannya atau sudah diberi pisang pun juga boleh, kalau sudah diberi pisang itu maksimal paling tiga hari ya ya, tiga hari expirednya nah ini sudah diaduk sampai matang dan kalis pastinya oke, diaduk terus sampai benar-benar kalis dan dia udah tidak meninggalkan sisa di sisi pan yang ini tapi ini sebentar lagi kayaknya udah mau matang ya nah ini karena tuh, sudah mulai lengket-lengket ini udah kayak orang lagi kasmaran ya lengket aja bawahnya nempel, gak mau pisah, karena kurang lebih kalis itu seperti itu tapi kalau bulan kosong, gak boleh berdua-duaan ya cukup adonan saja yang lengket, susah move on ya nah ini udah mulai lengket jadi satu, lihat tuh Fiir nah udah matang ya ini udah matang oke, matikan apinya, ini kita tunggu agak dingin dulu ya biar gampang ya iya nah oke, ini kita tunggu agak dingin dulu nih biar dia agak matang nih agak matang, agak dingin supaya kita nanti ngebungkus pisang yang dipungkusnya tadi jadi lebih gampang ya oke kita tunggu kita tunggu, kita pindahkan dia ke wadah dulu udah, kita pindahkan ke wadah yang lebih benar ya iya ini, Fiir lalu itu masih ada layarnya oke ini sumpah sih nih wangi grintinya dapet ya wangi grintinya dapet ya wangi grinti dari korea sini dah dapet banget jadi nanti ke wadah depil ini agak benar nih makan pisang hijaunya atau pisang hijau grinti ah waaayy hahaha jadi ini pisang hijau modern ya iya, benar ya ini udah kita tunggu agak dingin biasanya rata-rata di angka 10 menitan ya iya hmm, jadi 10 menitan nah ini nah ini kita tinggal tunggu dingin juga kita tinggal tunggu eee pisangnya matang ya nanti paling sementara dulu mungkin 10 menit lagi nah ini dia nih tadi yang pisang yang sudah kita kukus selama 10 menit ya nah ini juga mesti kita dinginin dulu nih karena supaya dia eee ngeset ya disini karena kalau misalnya panas-panas langsung kita bulung itu pastinya gak akan bagus hasilnya lembek banget ya ya oke ini juga kita tunggu agak dingin juga ya kurang lebih 10 menit juga nih udah matang ini satu rata-rata ini biasanya jadi 8 ya 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 boleh 8, 6, 6 silahkan ya tinggal ini aja kalau sesuai kebetulan aja nah ini udah jadi kita tinggal tunggu ini dingin ini suku lagi baru kita bungkus kemudian baru step kedua kita akan buat bundutnya oke nah ini dia tadi kulit kulitnya tadi udah kita dinginkan sebentar kemudian ini juga kita nunggu dingin sebentar nah jadi kita mulai buat untuk buburnya bubur sum-sumnya kita akan buat terlebih dahulu karena semuanya harus kondisi dingin ya jadi nanti baru kita sajikan dengan es nah jadi Sobat Goldenfield semua yang ikutin dari awal tadi gak usah ribet jadi memang kita buatnya satu-satu ya jadi setelah jadi baru nanti kita tinggal sajikan untuk keluarga Buka di rumah nah step yang kedua ini step pertama sudah bikin kulitnya kemudian pisangnya udah dikukus kemudian kita buat yang step kedua yaitu bubur sum-sumnya bubur sum-sumnya yuk disini udah ada tepung beras oke tepung beras kemudian terus ada santan kental bisa juga pakai santan insta atau santan yang buat sendiri di rumah ya betul nah lebih enak santan insta karena lebih gampang iya dan juga lebih praktis tinggal beli ya dah hehehe ini garam terus juga ada air air dan pandan ini sama seperti tadi kita aduk rata dulu ya Seth Dodi yuk betul tadi ini pasti Sobat Goldenfield semua semua ini udah ahli dan jago nih bikin-bikin kayak begini nih ya iya iya nah ini tinggal kita aduk rata saja iya 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 tinggal kita aduk rata ini udah iya 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 terus aduk terus nih sampai dia mengental ya api kecil pokoknya oke Fir itu tinggal terlalu kental sepertinya ini sudah bisa nih itunya tadi apa pisang hijaunya sudah bisa dibuat kayaknya ya oke gapapa Fir yang aduk itu sobat kembali jangan bingung ya karena ini cuma tinggal ngegulung isiannya doang ya ngegulung isiannya doang plastiknya jangan lupa dioles sedikit pakai minyak ya agar tidak lengket nih oke ini Fir yang terlalu kental kemudian oke biasa disenggung bisa satu-satu atau bikin besar aja tinggal gulung-gulung aja gitu ya bisa ya nah ini sudah mulai oke nih pisangnya pun juga udah mulai nge-set kita tinggal adonan kulit pisang hijaunya kita jadi kita balut tipis aja untuk kaper si pisang ini tipis ya kita roll nih nah kita tipisin nih sambil nunggu itu kental kita udah bisa ngerjain yang ini kayaknya tuh ya nah ini agak kebanyakan nih kita buang dulu sedikit kerepira kita akan ambil skrapper enak tuh kalau misalnya udah sobat kembali ini udah enak banget nih untuk di kita pakai nah ini sudah kurang lebih tipis seperti ini tipis tuh selera ya kayaknya ya iya nah kemudian kita gulung pisangnya nih waduh ngomong-ngomong tempat pisangnya bisa siapin nih kayaknya nih saya siapkan dulu tempat pisangnya oke yang ada di tadi nih jangan lupa juga ini dikasih plastik agar tidak lengket jadi sebenernya kalau untuk hasil yang lebih maksimalnya kalau mau pisangnya ini lebih bagus lagi bisa setelah dingin ditaruh dulu di kulkas ya betul dia lebih kaku pada saat kita ngerol di adonannya hmm lebih kaku terus lebih enak lah pokoknya tapi ini kan kita mau agak cepet nih biar gak pada nunggu ya kapan selesainnya jadi nih kalau pisang raja itu enaknya kalau sudah dingin dia ngeset ya enggak B nya betul nah ini tinggal kita gulung aja nih nah seperti ini kita gulung sesuai selera ini ya ini kita gulung sesuai selera ini sudah jadi satu ini bagian ujung kita lepet aja gak apa-apa nah ini tepisan aja nya satu itu seperti ini atau misal bagian ujungnya mau dilantikin ngikutin tekstur pisang juga boleh boleh ya jadi gak selalu ngikutin seperti saya buat sekarang ya ini ada tepisan saya kasih ke bawah sedikit lah ya nah disini bubur tentunya sudah mulai menetal sudah kelihatan ya begini ini oke ini kalau udah jadi nah jadi memang pengajiannya ini untuk si pisang hijaunya sendiri kita mau butuhkan bubur tentunya dan pisang yang memang sudah dingin jadi makanya kita buat terlebih dahulu ya ya nah ini nya jadi nanti saat disajikan itu sudah dingin dan siap untuk disajikan tinggal kita gulung seperti tadi terus dilakukan ya sobat golden pill sampai habis pisangnya ya oke ini saya oke ini saya nah ini saya tutup aja gini oke oke kita tambahkan lagi adonannya karena kurang kita tambahkan lagi nah ini kalau sudah meletup-letup kayak gini itu udah bisa kita matikan apinya dan boleh kita pindahkan ke wadah lain supaya mempersipat proses penggunaannya ini kira udah kita siapin tepatnya ini ini tinggal kita lakukan nah ini sobat golden pill tinggal kita terus lakukan sampai dengan selesai ya sampai dengan selesai sesuai jumlah pisang yang akan kita gulung menggunakan kulit pisang hijaunya ini sendiri nah, ini tunggu, Fira sudah masak dubur sum-sumnya, sudah dingin Fira? ya, ini kita tunggu dingin kurang lebih sekitar 15-20 menit oke, 15-20 menit ya, kita tunggu dingin sisihkan lagi sisihkan lagi, kemudian kita akan buat satu step lagi yaitu sausnya ya? oke, ini sausnya sudah kita siapkan lagi karena semuanya harus dimasak dan digiginin ya jadi kita semua bahan 3 step tadi kita masak semua dulu terlebih dahulu ya dan ini Fira sudah, ini timbangannya, saya masih menyelesaikan pisang hijaunya oke, silakan di ini, saya masih menyelesaikan ini ya di sini bahannya ada gula, jadi kita melalui proses pemasakan lagi tapi hanya sebentar aja, pokok yang ini dan ini ada air setelah itu, kita ada golden fill strawberry kita pakai kita apa harus pakai golden fill ya, Fira? karena untuk menciptakan cita rasa yang lebih enak ini, untung cita rasa, bukan penyanyi dangdut bukan cita-cita rasa oke, karena akan memberikan rasa yang berbeda nah ini yang membuat pisang hijau kali ini berbeza ya pastinya dan yang pastinya leker apa itu? pastinya kewajaman dulu ya hahaha, baiklah oke, ini tinggal di aduk aja Fira-Fira ya oke nah itu, ini kita aduk-aduk sedikit kita aduk-aduk sedikit sampai rata setelah itu di sini aku punya warna pink kalau misalnya butuh warnanya lebih mendok lagi tapi kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa ya ini opsional aja setelah itu baru boleh kita nyalakan apinya kita masak sampai dia mendidik waduh, itu saya melirik nih dari sini Fir itu warna kuahnya kok kece banget ya? oh iya dong pastinya warnanya pink-pink manja gitu ya atau merah-merah seragam SD bukan ya bukan dong ini kan lebih keping warnanya dan yang pastinya nih keunggulan kalau misalnya pakai produk golden fill ini yang paling saya suka nih pak jadi dia masih ada bulir-bulir buahnya tuh karena mungkin kalau kita lihat nih Fira golden fill itu satu-satunya selain di Indonesia yang memang mengandung buah 50% oh iya betul untuk seharga golden fill ya mungkin di tempat ini nggak banyak yang kandungan buahnya 100% tapi harganya sih nggak terjangkau kalau golden fill ini terjangkau kalau golden fill ini terjangkau paling dan yang paling penting mudah ditemukannya dimana aja ya pak mudah ditemukan dimana aja pokoknya sekali ngelirik handphone aja pasti ketemu golden fill iya pembeliannya juga bisa di toko bahan terdekat atau di toko-toko kelontong juga biasanya ada ada di aduk terus Fira jangan sampai lolos ya jangan sampai lolos ya jangan sampai lolos ya jangan sampai lolos ya saya masih mengerjakan memberi baju ya karena biar Allah tidak kelihatan jadi kita harus pakein baju ini si pisah ini stepnya memang mungkin kalau yang ini kita agak sedikit perlu waktu untuk membuat ya iya tapi enak bisa dibuat atau lebih dahulu misal 1 atau 2 jam sebelum buka kuasa udah kita buat boleh ya atau kalau mau buat jualan bisa juga nih siap bisa lu jangan tidur lagi bikin pisah itu aja siap-siap buat takdir bener-bener bener-bener jadi emang banyak solusi kalau Sobat Goldenfield ngikutin sosial medianya kita ya iya jadi kalau misalnya berkuasanya sahabat Goldenfield ini gak akan jauh-jauh dari yang namanya pikirannya makanan jangan dong maka kita bikin-bikin makanan iya kalau numprongin sosial medianya Goldenfield itu mengadari Facebook, Instagram sudah pasti isinya makanan semua ya ya daripada bosan dirumah kan main HP nanti buka sosial medianya Goldenfield terus ikutin resep kita yang gampang-gampang dan enak-enak ini ini sudah mulai mendidih kayaknya ini sudah mulai mendidih sedikit mendidih sedikit mendidih sedikit mendidih nah ini sudah mendidih sudah bisa kita matikan nah tadi kita jelasin lagi ke Sobat Goldenfield step pertama tadi kita buat kulir terus lukus pisang ini sudah jadi ya ini pisang dan kulitnya sudah saya bungkus kemudian step kedua tadi kita buat bubur sumsum bubur sumsumnya ini juga sudah jadi step terakhir tadi kita buat kuahnya stroberinya stroberinya sudah jadi nah ini semua tinggal kita tunggu dingin kurang lebih 15 menit baru kita plating untuk siap disajikan oke ini dia Sobat Goldenfield sudah jadi sausnya tadi sudah mulai dingin ya nah sudah dingin ya terus kemudian bubur sumsumnya juga sudah jadi kemudian kenapa kita reping tadi misi yang ijo-jjo ini kenapa kita reping biar tidak kering ya karena kita nunggu dingin sausnya oke nah ini sudah jadi juga yang tadi kita buat sekarang tinggal kita apa Mira kita plating kita plating oke nah ini kita sudah siapkan dua tempat plate ini kalau untuk dimakan di tempat ya iya kalau penjual-penjual pisang hijau itu ini biasa buat makan di tempat dan yang ini untuk jualan untuk dijual atau dijual terus dibawa pulang deh sama customernya kalau nanti bulan puasa ini hari ke-24 tadi ya iya nah ini nanti bisa dibungkus menggunakan mangkuk seperti ini yang ada tutupnya yuk sekarang kita plating kita potongin dulu atau es batu dulu kita potong dulu aja ya oke sambil kita potong si pisangnya ini batu esnya ini batu esnya sudah saya siapkan nyerang apa Mil? tidak pisalnya ini boleh sama aja ya kalau tidak lesen boleh juga dikasih minyak dikasih minyak sedikit dikasih minyak sedikit ini tinggal kita susun dulu ya tinggal platin aja kita potong cap boleh pisaunya dikasih minyak sedikit di sini ya di sini kita potongnya agak miring paling sekitar porsi itu kurang lebih satu buah pisang ya iya paling banyak pun dua paling banyak itu pun ya iya betul tapi sih normalnya biasanya satu hmm normalnya satu kalau jadi tergantung nih ya nanti ya kalau misal mau dua atau satu silahkan kekwesan aja itu iya mau es batu dulu es batu dulu berarti ya iya oke ini kita satu lagi untuk yang untuk yang dimangkuk ya iya oke potong satu lagi untuk dimangkuk ini ini mantap sekali ya warnanya hijaunya hija green tea sekarang langsung aja kita mau plating ya chef iya jadi kita masukkan dulu tinggal ditata aja esnya banyaknya dikit gak apa-apa nih kalau bulan puasa gini seger nih kalau esnya banyak iya cukup cukup enak sama tempatnya juga cukup 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 oke biar terlalu banyak nah sekarang kita mau kasih bubur sum-sumnya di bagian samping ya iya atau di keseluruhannya juga boleh ya oke tapi mungkin berarti kalau soal plating itu selera ya selera mau kita sebelah pisang sebelah bubur sum-sum boleh boleh jadi gak harus di sebelah kanan atau di sebelah kiri aja jadi itu sesuai selera oke kayaknya Fira cukup tinggal sebelahnya kita kasih hmm kita kasih pisang hmm oke ini saya taruh pisang ya Fira ya oke ini biar lebih cantik kita tata sedikit pisangnya agar terlihat di bagian atas wah keliatannya udah mewah banget ya udah menggugah selera di siang-siang hari kayak gini oke terus yang satunya juga sama kita siapkan nih kalau gak putus gini nih enaknya ya susun ini sebenernya sesuai selera aja ya oke ini sudah kita masukkan tinggal kita siram kuahnya ya nah ini tadi kira kuahnya yang tadi udah dingin nih ya tinggal kita pindahkan ke tempat nah kuah strawberry nah silahkan Fira tinggal disiram aja oke nah tinggal kita siram cas astaga ini luar biasa yang nanti turun ke bawah tuh terlihat nah ini udah sama dikit lagi sepertinya yang atas nah up oke nah selanjutnya tinggal kita garis garis kita plating nih tinggal kita plate kita siapkan pandan ya kemudian biasa ke strawberry golden fill ya 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 kita siapkan jepangnya ini tinggal ini gak boleh sampai ketinggal jadi lebih cantik oke ini dia sudah jadi pisang hijau saus strawberry mau tau besok ada apa lagi nih di golden fill channel atau di instagram golden fill nah besok kita ada resep spesial banget itu namanya adalah es susu gobel es susu gobel tuh namanya aja sudah anting banget tapi kan dong es susu gobel bahwa ya gak rasanya penasaran gak tuh pasti pasti penasaran gak pasti penasaran makanya ikutin terus sosial media kita di instagram at golden fill facebook dan channel youtube nya channel nya golden fill channel oke nah itu dia sosial media kita makanya ikutin terus ya jangan sampe enggak nih setiap harinya dan manis kan hari mu semanis golden fill dan serangan kreasimu bersama kolesi blaze dadah sampai jumpa besok selamat menikmati